Halo people and what's up guys, balik lagi sama gue Dharma disini di Kidzaria Project guys Hari ini kita bakal bahas Mega Genggar kembali guys, soalnya Mega Genggar gue udah gue build ya Gue build dan dia itu mirip-mirip kayak Garchomp kemaren ya, jadi gue baru naik level dan Garchomp gue itu baru upgrade dikit Mega Genggar gue udah mirip kayak Garchomp dari trainingnya, training levelnya kurang dikit sih ya, kita naikin aja dulu tapi kita kayaknya kurang dikit doang ya guys ya, kurang dikit, ini nambah apa aja SP Tech sama SP Dev ya padahal ya ya kurang dikit aja gak masalah ya guys, ini udah mirip-mirip pokoknya udah maksimal, untuk startupnya gue udah bintang 11 guys untuk yang bintang 12 itu cuma ngaruh damage reduction aja ya, jadi gak pengaruh sama damage yang dihasilkan jadi gue yaudah lah nanti aja lah untuk bintang 12 nya ya guys ya kita bakal showcase, pertama-tama gue bakal ngelepas dulu item-item gue yang ada di Garchomp ya Garchomp gue pake Shadow Kill, kita ganti-ganti dulu mungkin ya, ini kita lepasin semuanya dulu langsung 1300 doang guys kalau ini berapa? 1000 ya, bedanya jauh juga sorry, 13.000 sama 10.000 ya, bedanya jauh banget ya apa karena defense-nya aja gitu kita coba pake-pakein dulu guys pokoknya guys gue juga gak tau ini dia damage-nya bakal jadi berapa gitu kalau misalnya udah gue build maksimal, kalau yang kemarin kan masih belum maksimal tuh guys IV-nya masih 100 sih, gue belum dapet lagi yang IV lebih bagus guys nyari dito rainbow-nya itu susah ya guys ya kita coba kesini, kita replace ini gue kasih tau build-nya aja ya guys ya 1900? oke nice one, mirip kayak gitu ya kayak si... siapa namanya nih? kayak dia ya, padahal dia udah gue naikin jadi yang kedua guys dan si ini masih yang pertama dan damage-nya lumayan ya kita naikin dulu kali ya boleh lah, kita naikin lah oke, naik dikit doang guys oke, kita coba showcase ya sekarang ya guys damage-nya bakal jadi berapa gue perbandingin sama video gue yang lama guys yang mungkin yang pas pembahasan garcom pas pembahasan pembahasan garcom tuh garcom gue masih kayak gengar ini guys damage-nya guys apa dia bisa ngelebihin garcom untuk meta poison atau memang meta dragon yang masih terbaik guys kita lihat ya guys ya coba lawan koko lagi kita akan bandingin gitu damage-nya bakal berapa ini gue kalah di neturnya sih neturnya gue itu kurang kritikal ya guys ya sama kurang damage ya soalnya neturnya pokemon SP itu rada-rada susah guys dapetnya guys walaupun kalian punya duplikat itu gak bisa buat neturnya neturnya itu cuma bisa didapetin dari SP Ditto ya guys ya yang rainbow ya guys kalau untuk pokemon SP langsung lihat damage-nya berapa berapa nih 1, 2, 3 56 ya eh 58 sorry 58 damage-nya ya mewaknya 58 udah lebih besar dari kemarin guys kemarin 31 harus ingat gue ya kemarin 31 ini 58 ya guys terus untuk SP-nya udah dikasih ke mega gengar guys biar bisa ulti 2 kali ya emang mega garcom tuh bagus ya pokoknya bisa ngasih-ngasih energi sama reduk energi tuh menurut gue bagus banget makanya gue bulat abis-abisan guys untuk mega garcom oke sekarang kita coba kalau pakai layer energi ya aduh kalau kita gak pakai-pakaman yang lemah guys si ini kita diincar nanti 51 ya guys apa bisa tembus 1700 kayak garcom pas pakai itu guys garcom pas pakai mega garcom aja kalau pakai rayquaza kan kemarin damage-nya sampai 230 ya guys ya oke kita coba showcase kita lihat damage-nya berapa cebret 18 180 remu guys bener-bener miliknya garcom dia ya ini meta gengar itu meta dragon kedua ya guys ya dia bener-bener kayak garcom kalian lihat musuhnya langsung sekali hit mati guys kita showcase kalau pakai garcom ya abis ini ya oke bener-bener overpower ya sama-sama kurangnya bro garcom kalau misalnya cuma pakai mega garcom tuh damage-nya sekitar segitu juga guys dulu ya untuk garcom gue tapi garcom gue kan sekarang udah itu guys udah apa tuh namanya udah gue tambah-tamahin dikit doang ya kita coba showcase mana garcom kita guys art itemnya kita lepas lagi ya kita coba ke garcom ya aduh mana dia garcom ada ev-nya itu masih kecil juga guys ev-nya masih ev-100 ya kalau gue dapat yang 120-an tuh bagus banget ya padahal ya ev-ganger gue masih 100 dan health item ya kan sama aja kayak garcom ya soalnya emang peluang garcom gitu kita langsung aja kita pakai-pakaian dulu guys ini gak bisa auto-equip apa ya ini gak bisa auto-equip apa ya bang terlihat apa keman wood kasih fitur auto-equip di itunya dong di mana health itemnya gitu loh jadinya kita gak ribet satu-satu otomatis yang paling kuat aja jangan yang lemah-lemah gitu oke dicoba lagi guys sekarang kita coba showcase mega garcom kita ya kalau misalnya damage-nya 210 ya itu standar ya beda 30.000 ya jadi normal-normal aja memang gengar itu kekuatannya mirip-mirip kayak garcom biasa guys garcom tipe SP dia oke kita langsung coba ini gue pakai mega ganger yang memang gak ada redo defense ya jadi seharusnya sih sama aja kayak mega garcom kayak ganger yang tadi beda lagi demiknya kalau kita pakai rekuaza oke kita coba langsung lah 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 coba ulang-ulang-ulang-ulang-ulang kecil banget guys kalian bisa lihat demiknya kecil banget ya guys ya build-nya sama kan CP-nya sama kan kita lihat dulu ulang-ulang-ulang-ulang gue penasaran guys ini bener-bener udah gue udah gue build kan udah ya yakin gue tuh kalian lihat gue udah yakin ya kalau gue udah ngebuild-nya ya udah-udah yakin kita coba lagi lawan Koko lagi guys mana nih Koko kita coba sekali lagi guys ya sekali lagi sekali lagi selalu di pake cuma 80 ribu beda 100 loh mau garcom biasa loh SP Genggar loh kita coba pakai dar 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 udah ya udah ada dragon energinya statnya sama ya kayak tadi ya 11 ribu guys kalian bisa lihat Mega Genggar damage-nya lebih sakit gesternya terlihat daripada garcom ya Mega Genggar damage-nya lebih sakit daripada garcom oke sekarang coba kalau kita pakai Rayquaza aja bisa di awal turn kita pakai Rayquaza sekarang tapi sih gue gak terlalu recommended Rayquaza di awal turn soalnya speed-nya pelan gak sebagus ini si Mega Genggar sekarang kita coba pakai Rayquaza di awal turn damage-nya bakal kayak gimana guys oke kita coba kesini mungkin kita kesini lagi 210 baru pakai Mega pakai itu loh pakai siapa tuh namanya Rayquaza guys jadi benar-benar kayak hampir mirip hampir mirip garcom sama Mega emah itu sama si siapa tuh namanya sama SP Genggar ya guys ya damage-nya tapi sih gue kayaknya lebih prefer ke Mega Genggar mega Genggar sakit banget ternyata guys soalnya gue jujur aja gue jarang pakai Rayquaza untuk support dragon-nya gue lebih memilih ke Mega Genggar soalnya pertama dia bisa reduk energi kedua bisa nambah energi yang ketiga speednya kencang guys jadi kalau dapet gue pribadi kayaknya sih garcom sama Mega Genggar bagusnya Mega Genggar ya guys padahal beberapa fitur itu Mega Genggar gue CP-nya lebih kecil daripada gacom tapi damage-nya sakit banget Mega Genggar cuma tinggal ditambahin poison stat dari Zygarde dia udah bener-bener 180 ribu tadi damage-nya oke sekian untuk video kali ini jangan lupa di like dan subscribe dan see you di next video goodbye